Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Alhamdulillah kita bertemu lagi Kita akan belajar Pelajaran tematik Tentunya anak-anak sudah sarapan pagi Mandi Dan bersiap untuk belajar ya Ya Seperti biasa Sebelum kita awali pembelajaran pagi hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Silahkan anak-anak disiapkan diri untuk berdoa Kita berdoa bersama-sama ya Ilah hadiratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ashabihi wa nuryatihi Wa ahli baitil kirum Ilah hadiratin Syah Abdul Qadir Jailani Ilah hadirati Syah Hashim As'ari Ilah mu'asasatu ta'limiyatu Keponsari wa asati dina wa talamitina wa walati lidina Al-Fatiha A'undu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmitsin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Sirat al-ladhina an'amta alaihim Wairil ma'udzubi alaihim Wairil ma'udzubi alaihim Waladhalin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Kita lanjutkan dengan membaca sholawat naryah Allahumma salli sallatan kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaricu bihi al-kurapu Wa tuqadha bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-rawaibu Wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu Bi wajhihi al-karimi wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'lumillak Kita lanjutkan dengan doa awal pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Radhi tubillahi rabbah Wabil islami tina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilmah War zughani fahmah Amin ya rabbal alamin Terima kasih kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tema kedua Aku dan kegemaranku Hari ini kita masuk ke subtema yang pertama Yaitu gemar berolahraga Siapa yang gemar berolahraga? Kita harus gemar berolahraga Supaya badan kita menjadi sehat Sekarang coba kita perhatikan ke Slat yang bu guru tampilkan Di sini ada bacaan Kita baca bersama ya Ayo, satu, dua, tiga Ayo berolahraga sambil bermain Lakukan bersama teman-teman Berolahraga itu menyehatkan Bermain menyenangkan Badan sehat Hati menjadi gembira Tentunya ada macam-macam olahraga Coba perhatikan anak-anak Sekarang ayo mengamati Di sini bu guru punya Tiga macam permainan Sekaligus dikatakan dengan Berolahraga Jadi selain bermain Kita juga berolahraga Apa saja itu? Di sini yang pertama Yaitu bermain engklek Bermain engklek Atau kita katakan juga Tapak gunung Kemudian yang kedua Bermain lompat tali Ya, tentunya Anak-anak sudah pernah melakukan ya Ya, yang ketiga Ini Olahraga Bermain sepeda Yang terakhir Bermain gobak sodor Dari keempat macam permainan Sekaligus olahraga ini Manakah yang pernah kalian lakukan? Manakah yang pernah kalian lakukan? Ya, pasti anak-anak Pernah bermain sepeda Bermain lompat tali Bermain engklek Atau tapak gunung Bermain gobak sodor Nanti yang kurang paham Anak-anak bisa bertanya kepada orang tuanya Ya, itu adalah Macam-macam dari permainan Atau macam-macam dari olahraga Ya, sekarang coba kita perhatikan lagi Di sini bu guru mempunyai bacaan Ya, ayo membaca Yuk sama-sama bu guru Satu, dua, tiga Olahraga kegemaran Anak suka sepatu roda Rasti suka bersepeda Togar suka setepak bola Melani suka berenang Ahmad dan Wayan Suka olahraga bisbol Walaupun olahraga kegemaran mereka berbeda Mereka saling berolahraga bersama Perhatikan gambar di bawah Ya, ini adalah alat-alat yang digunakan Oleh Anak, Rasti, Togar, Melani, Ahmad, dan Wayan Ya, di sini ada Sepatu roda Ya, sepatu roda Siapa yang pernah bermain sepatu roda? Ya, harus berhati-hati Karena memerlukan keseimbangan Yang kedua Yaitu apa? Ya, sepeda Ya, sepeda Yang ketiga Yaitu bola Di sini ada bola besar Ada bola kecil Ya, kalau bola kecil Misalnya apa? Bola kasih Ya, kemudian Bola untuk bermain Tenus meja Itu termasuk bola kecil Yang termasuk bola besar Yaitu Ya, bola sepak Bola volley Itu termasuk bola besar Yang keempat Yaitu Kacamata Untuk apa ini? Ya Untuk Kacamata Untuk bermain Siapa tadi? Dimainkan oleh Melani Yang suka berenang Ya, tadi dia menggunakan Kacamata Untuk melindungi Matanya Dari air Supaya tidak masuk ke Mata Melani Ya Sekarang kita lanjutkan Ayah mencari tahu Ya Dari gambar yang bukuru tampilkan tadi Itu ada gambar alat olahraga Yang pertama Yaitu apa ini? Ya Nama olahraganya adalah Sepatu roda Di sini masih ada Huruf-huruf yang belum terisi Kira-kira huruf apa saja? Ya S E B-nya sudah ada Ya T T U R O Dan Dah Lengkap menjadi Sepatu roda Yang kedua Ini ada gambar apa? Alat Olahraga apa? Ya Balap sepeda Ada apa ini? Kosong Kosong P E Kosong Kosong Huruf yang hilang apa? Ya S E B-nya sudah ada D Dan A Pinter Ya Yang ketiga Ini kalian nanti bisa Melengkapi sendiri di buku Cetaknya Atau di buku tematik Di subtema yang pertama Lanjut Nah Dalam sebuah permainan olahraga Nilai dihitung dengan angka Ayo Sekarang kalian harus belajar berhitung Ya Dapatkah kamu menghitung jumlah pemain dalam pertandingan takraw? Ini namanya takraw nak ya Ini ada bola yang dipakai Ini namanya bola takraw Terbuat dari apa? Ya Dari penjalin ya Ini namanya bola takraw Ya Berapa anak yang bermain bola takraw? Kelompok yang berbaju kuning Ada berapa? Pinter Ada tiga orang Kelompok lawannya yang berbaju biru Ada berapa? Tiga juga Jadi bisa dituliskan dalam bentuk kalimat matematika seperti ini Banyak pemain kelompok A Ditambah banyak pemain kelompok B Berapa kelompok A-nya? Pinter Tiga Kemudian kelompok B berapa? Tiga Jadi kalimat matematikanya Tiga Ditambah tiga Sama dengan Enam Gitu ya Ya Sekarang perhatikan lagi Dari situ Disini bukuru punya dua soal Selesaikan soal cerita di bawah ini dengan tepat Dengan menggunakan kalimat matematika yang baru saja kita pelajari Soal pertama Indra diberi tugas merapikan bola tenis Mari bantu Indra menghitung bola tenisnya Ya Pada kelompok pertama ini ada berapa bola tenisnya? Ya Pinter Dua Kita hitung Satu Dua Disini bisa ditulis angka dua Kemudian Ditambah lagi pada Gambar Disampingnya Ada berapa? Kita hitung Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Berarti kalimat matematikanya adalah Dua Ditambah lima Sama dengan berapa? Ya Ada Tujuh Ya Soal yang kedua Syafi'i menghitung bola basket Mari bantu Syafi'i menghitung bola basketnya Di kelompok satu ada berapa bola basketnya? Ya Pinter Enam Di kelompok sampingnya ada berapa bola basketnya? Ya Ada Sembilan Berarti kalimat matematikanya adalah Tiga Ditambah sembilan Sama dengan Berapa? Ya Dua Belas Ya Pinter Sekarang Mari kita lihat gambar di bawah ini Dalam Melakukan kegiatan Pasti kita Dianjurkan Untuk berbuat tertib Apa itu di rumah? Apakah itu di sekolah? Gimanapun Kita harus menjaga ketertiban Di sini bukuru punya Empat Gambar Coba perhatikan Manakah Dari gambar-gambar yang bukuru tampilkan Yang menunjukkan sikap tertib Gambar pertama kita lihat Ya Ada anak Yang menaruh Sepatunya Kembali Di rak sepatu Apakah ini tertib? Ya Perbuatan ini adalah perbuatan tertib Menjaga ketertiban Ketika Kita Selesai Menggunakan Benda Kita harus Taruh Di tempat Semula Kalau sepatu Kita taruh Di rak sepatu Kita bergeser Ke gambar Sampingnya Yaitu Anak Menaruh Tas Ya Setelah Melakukan kegiatan Tasnya Ditaruh Lagi Ketempatnya Apakah ini Menunjukkan sikap tertib? Ya Pinter Anak Tersebut Sudah melakukan Sikap Yang tertib Bergeser ke gambar ketiga Anak ini Sedang apa? Ya Dia melemparkan Sepatunya Setelah dipakai Ke atas Meja Ke atas Meja Belajar Apakah ini sikap Yang tertib sayang? Ya Bukan Menunjukkan sikap Yang tertib Ya Karena Sikap yang Tadi Ditaruh Di mana Sepatunya? Ya Di rak Sepatu Kemudian Gambar terakhir Dia Atau Anak ini Sedang Menaruh Sepatu Rodanya Di atas Meja Apakah ini tertib? Tidak Ya Rak Meja Meja Belajar Ini bukan Untuk Sepatu Seharusnya Dia menaruh Di Rak Sepatu Berarti Anak tersebut Pada gambar Empat Menunjukkan Sikap Yang tidak Tertib Ya Sekarang Ayo Membaca Nah Di sini Bu guru Punya Gambar Orang Yang sedang Apa ini? Ya Membunyikan Peluit Bagaimana bunyi Peluit? Iya Prit Prit Ya Di sini Pak guru Meniup Peluit Artinya Siswa Harus Melakukan Gerakan Pemanasan Peluit Mengeluarkan Bunyi Bila Ditiup Bunyi Peluit Adalah Contoh Bunyi Buatan Ya Prit 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 Adalah Suara Peluit Peluit Itu Merupakan Contoh Dari Bunyi Buatan Dapatkah Kalian Menyebutkan Bunyi Buatan Yang Lain Ya Di sini Benda-benda Berikut Juga dapat Mengeluarkan Bunyi Buatan Benda Apa itu? Ya Pak Yang pertama Adalah Apa ini Namanya? Biola Ya Biola ini Bisa berbunyi Apabila Diapakan Cara mainnya Diapakan Ya Digesek Ya Dengan Cara Digesek Bunyi Biola Juga Merupakan Contoh Dari Bunyi Buatan Gambar Yang kedua Yaitu Apa ini? Apa Namanya? Ya Kong Ini Bisa Kita Lihat Di Masjid Atau Pada Permainan Musik Tradisional Ya Ini Cara Membunyikannya Yaitu Dengan Cara Apa? Ya Dipukul Dia Baru Berbunyi Apabila Dipukul Bunyi Pukulan Ini Merupakan Contoh Bunyi Buatan Yang Ketiga Yaitu Apa ini? Drum Atau Biasa Kita Pakai Waktu Apa? Ya Waktu Bermain Apa itu? Ya Kalau Kita Memperhatikannya Pada Waktu Bermain Ya Drum Ini Bisa Berbunyi Apabila Kita Pukul Jadi Dari Biola Yang pertama Ya Biola Cara Mainnya Yaitu Dengan Digesek Kemudian Bedok Dipukul Dan Drum Ini Dengan Cara Dipukul Juga Ketiga Peralatan Ini Disebut Dengan Bunyi Buatan Selanjutnya Ayo Membaca Ayo Mencoba Disini Bukuru Mempunyai Enam Gambar Yang Pertama Yaitu Bunyi Peluit Bunyi Peluit Prit 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 Bila Di Tiop Ini Merupakan Contoh Apa Tadi Suara Apa Buatan Apa Alam Bunyi Alam Atau Bunyi Buatan Ya Buatan Seperti Tadi Yang Dilakukan Oleh Pak Guru Peluit Itu Termasuk Contoh Bunyi Buatan Sekarang Disini Ada Ayam Berkoko Ya Ayam Berkoko Pernah Tahu Dengan Suara Ayam Berkoko Ya Bunyi Ayam Jantan Berkoko Ini Merupakan Contoh Bunyi Alam Ya Demikian Juga Dengan Petir Yang Menyambar Dar 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 Itu Adalah Bunyi Alam Ya Bertepuk Tangan Bertepuk Tangan Ini Juga Bunyi Alam Ya Kemudian Gambar Beduk Dipukul Beduk Yang dipukul Mengeluarkan bunyi Bagaimana Duk 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 Itu Merupakan Contoh Bunyi Apa Buatan Atau Alam Tiga Buatan Yang Terakhir Yaitu Bunyi Lonceng Neng 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 Nah Itu Merupakan Bunyi Buatan Apa Bunyi Alam Iya Bunyi Buatan Dari Sini Nanti Setelah Mempelajari Tematik Ini Anak-anak Bisa Tahu Macam-macam Olahraga Kemudian Mengenal Bunyi Alam Dan Bunyi Buatan Kemudian Nanti Anak-anak Punya Tugas Yaitu Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak Disuruh Untuk Menyebutkan Macam-macam Olahraga Yang sudah Kalian Ketahui Ya Untuk Pembelajaran Kali ini Bu Guru Selesai Sampai Disini Pelajari Lagi Di Buku Temati Kalian Kita Bertemu Pada Kesempatan Yang Akan Datang Ya Untuk Menutup Pertemuan Pagda Pagi Hari Ini Mari Kita Membaca Doa Sikap Yang Rapi Kita Berdoa Bersama-sama Membaca Sulat Al-Asr Ya Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Al-Shaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Inna Insana Lafi Hussar Illya Al-Ladhi Na Amanu Wa Amilu Assalihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilshaber Walhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Tetap jaga kesehatan Salam untuk kedua orang tua kalian Kita bertemu pada kesempatan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih